Memantau jalannya pemilu di Papua Barat terlebih khusus di Kabupaten Manakwari. Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Iji, menilai proses pemilu dapat berjalan lancar berkat dukungan semua stakeholder. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Papua Barat saat melakukan pemantauan di beberapa TPS di dalam kota Manakwari. Selain memantau, dirinya juga menyempatkan diri menyalurkan hak suaranya di TPS 35 Bumi Marina Asri. Ketua Bawaslu sebagai pemilih dengan kategori D-PTB sehingga surat suara yang diterima hanya satu, yaitu surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, sejak pagi, Ketua Bawaslu Papua Barat bersama anggota telah melakukan pemantauan di seluruh TPS dalam kota Manakwari dan juga di seluruh Papua Barat. Dan hasilnya, kepada awak media, Ketua Bawaslu mengatakan, proses berjalannya pemungutan suara sejak pagi hari, semua berjalan dengan baik. Dirinya memberikan apresiasi karena proses pemilihan berjalan dengan baik dan lancar sejak pagi. Petugas di TPS dan juga antusiasi warga masyarakat sangat tinggi datang ke TPS. Semuanya melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kerinduan untuk menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang benar-benar hadir untuk masyarakat lima tahun ke depan. Pemungutan yang kita pantau mulai dari pagi hari di seluruh Manakwari, bahkan juga di tujuh kabupaten yang ada di Papua Barat. Puji Tuhan semua berjalan baik dan tentunya saya secara pribadi sebagai warga negara yang punya hak konstitusional, saya menggunakan hak pilih dan saya sebagai pemilih ya masuk dalam kategori pemilih DPTB. Karena pindah atas lintas provinsi sehingga saya hanya menggunakan satu surat suara. Tetapi pada hal yang lain saya kira partisipasi pemilih ini luar biasa sekali keadaan pelaksananya juga. Saya pantau teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS, lalu masyarakat, saksi, saya kira mereka melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Masyarakat pun saya kira ini antusias sekali. Oleh karena itu hal yang baik ini tentunya kita menangkap animu ataupun partisipasi masyarakat bahwa mereka punya keinginan dan kerinduan bahwa menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk masa depan apakah yang ada di legislatif di tingkat kabupaten, provinsi, eri maupun di pasangan calon. Sekiranya ini kita tentunya memberi apresiasi kepada masyarakat yang punya partisipasi cukup tinggi. Elias Idy berharap dalam proses pemilihan nanti diharapkan, caleg atau tim sukses tidak memberikan sesuatu kepada pemilih yang dapat merusak kualitas pesta demokrasi. Hal tersebut secara tidak langsung menghina martabat pemilih, dirinya berharap ketika ditemukan hal seperti itu dapat dilaporkan. Kita berharap tidak boleh ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan pada saat pemungutan ini. Misalnya ada calon atau ada caleg tim sukses yang memberikan sesuatu mempengaruhi pemilih di situ. Saya kira itu hal yang sangat merusak. Kalaupun itu ada tolong dilaporkan. Karena di beberapa provinsi sudah melakukan OTT dan kami pun menginstrusikan kejajaran bahkan dengan kepolisian, teman-teman di Sentra Gakundu, kita semua kepolisian, semua selagi stand by. Kita juga berharap kalau ada laporan masyarakat, misalnya ada caleg yang sedang melakukan perbuatan atau tindakan untuk memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, tolong dilaporkan. Supaya bagi kami itu cara untuk cara yang menghina martabat pemilih dengan hal-hal yang memberikan uang dan menjanjikan sesuatu. Nah kita punya pengalaman historis terhadap itulah. Saya kira hal-hal itu kemudian pas ke siapapun yang terpilih itu kemudian semacam historis ataupun putus hubungan terhadap hal-hal yang misalnya pembangunan, aspirasi, pelayanan publik itu hilang. Nah itu yang saya kira pesan saya di situ. Tapi pada intinya kita mendoakan proses ini berjalan baik. Dan Papua Barat, Papua, tanah Papua kita mendoakan bahwa proses ini kita menunjukkan bahwa kita juga melaksanakan pemilu itu secara damai dan bermartabat. Itu poinnya. Ketua Bawaslu berharap ketika proses pemilu dilaksanakan di provinsi Papua Barat dan juga provinsi lainnya yang ada di tanah Papua berjalan baik dan lancar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemilu di tanah Papua juga berjalan secara aman dan bermartabat.